Anda kembali bersama kami pemirsa dalam tajam berita Jember. Politeknik Negeri Jember menyalurkan ratusan zakat dan juga infak kepada ratusan penerima di sekitar kampus Poli J. Penyaluran zakat dan juga infak ini digelar dengan protokol kesehatan yang ketat, seperti menjaga jarak dan wajib memakai masker. Penyaluran zakat dan infak digelar di Masjid Raya Al-Istihkoma Politeknik Negeri Jember selasa siang. Ratusan penerima nampak antri dengan rapi dan menjaga jarak, mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Ratusan zakat dan infak ini merupakan hasil dari sumbangan dari seluruh sivitas akademika serta pegawai Politeknik Negeri Jember, yang diharapkan memberikan manfaat bagi warga sekitar kampus, khususnya bagi warga yang tidak mampu. Sementara itu, Wadir Dua Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Poli J, Abi Bakri, untuk tahun ini baik zakat maupun infak disalurkan sebanyak 200 lebih paket berupa beras dan infak. Seluruh teknis penyerahan pun sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat, seperti mengukur suhu tubuh, memakai masker, serta menjaga jarak. Yang membuat kita bisa kembali melaksanakan pendistribusian zakat, yang memang setiap tahun misalnya takmir Masjid Al-Istikomah secara rutin menyalurkan, terutama ke warga setempat, warga sekitar. Kemudian juga ada dari karyawan dari Politeknik yang memang karya lepas, yang tidak mampu, ini masuk kategori yang mendapatkan tak untuk zakat. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.